Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue keci, 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 gue keci Minggu lalu saya ketemu orang ya di restoran gitu Terus dia ngasih kartu nama, eh saya pernah liat anda gini, ini kartu nama saya Dia punya perusahaan ini itu, dia nanya, punya kartu nama? Saya bilang, Pak, saya mah ibu rumah tangga, gak ada kartu nama ya Yang ada kartu disco supermarket, itu ini banyak Nah kalau kamu, kalau aku kan kerjaanku ini cuma satu nih Sebetulnya ibu rumah tangga, sampinganku adalah membawa acara Karena sehari cuma sejam kan Kalau kamu ini kan ada aktor, penyanyi juga ya, jadi musisi juga, pengacara juga Jadi yang full time job yang mana, yang part time job yang mana? Menurutmu, atau semuanya full time? Enggak sih, karena memang lagi focusing di dunia entertainment Jadi ya banyak waktunya memang aku spend di dunia entertainment Memutus dinyanyi sama yang sama acting Tapi itu pun semua juga manageable sih, tergantung sama scheduling waktunya kayak gimana Tapi in the absence of any entertainment activities juga masih tetap bekerja sebagai pengacara Itu masih, pokoknya semuanya kamu yang ngatur lah Ya sih, jadi sebenarnya ya puji Tuhan juga orang tua masih kan memang dipunya firma hukum Jadi saya lebih proaktif aja untuk to go into the office Abis itu juga kayak ketemu lawyers-lawyersnya Kayak person in charge-nya, misalkan ada permasalahan apa, ada kasus perceraian kah Atau ada perusahaan mobile, segala macem Kan kita bisa belajar, kita belajarin ininya lah Dari overview-nya, terus dari applicable loss-nya kan macem-macem lah Nah itunya sih, jadi lebih kita yang proaktif kesana in order to gain more knowledge aja Iya, itu penting juga untuk di asah terus-di asah terus Soalnya sayang juga misalkan udah ngambil ke belakang, udah ambil izin advokatnya udah ada Semuanya udah, kasarnya platformnya udah ada Jadi tergantung kita masaknya gimana lah Ya, iya, bener Tapi at the end of the day, aku memang suka ya kayak nyanyi ataupun acting Itu sudah passion juga Itu sudah passion gitu Jadi kayak kalau ninggalin juga, sedih juga gitu Jadi ngerasa kayak mumpung lagi ada yang this productive year Bener Kayak why not gitu, I try At least pada saat kita nanti udah tua, gak punya regrets gitu Aduh, coba, coba Tapi sekarang kalau ada orang nanya punya kartu nama, berarti kamu punya kartu namanya tiga? Enggak sih Dua Kasihnya pengacara aja Oh ya, pengacara, kalau yang aku sampai, ya itu mah gak perlu ya Ada orang udah tau juga ya Lalu yang kesini, jadi akhirnya tau orang Iya, iya, aku pengen bikin juga kartu nama Tapi kalau kartu namanya ibu rumah tangga mah orangnya gak ada yang tertarik kali ya Tutup teteh emang tertarik sama semua orang Aku Langsung ini ya, ting gitu Oh gitu, ting, mbak kenapa mbak? Enggak sebutan, gak kayak gitu Coba ini, emm, Ruli tamu bolon Ruli kamu harus menjawab beberapa pertanyaan yang ada disini Tujuh Kenapa langsung milu tujuh? Suka aja angka tujuh Itu angka keberuntungan kamu Dari kecil gak tau kenapa suka angka tujuh Pokoknya tujuh, tujuh, tujuh semua, kelipatan tujuh Mau dari volume, dengerin itu Oh gitu, lucu banget sih Tujuh, empat belas, dua, satu, bener-bener Sampai ngikutin, sampai pokoknya kelipatan-kelipatannya Oh gitu Oh, oke Coba kita lihat Enggak, itu lucu banget ceritanya Jika kamu tergabung dalam pertunjukan sirkus Kamu akan menampilkan apa? Tujuh koprol? Enggak Tujuh kali makan api? Jempol yang bisa angkat Oh, jempol kamu ini ya, Jumbo? Tujuh Jempol Bagus ya, gue nanya Jumbo, sekarang gak ngerti Ada apa di jempol itu ya Umur berapa kamu discover bahwa jempol itu bisa se-flexibel itu? Pesial gitu Ampengkor gitu, pengkor bawaan lahir kayaknya Sering push up dulu kayak begini Jempol? Gila orang ada yang push upnya pake jari Oh enggak, saya suka mijetin papi saya dulu Oh gitu, jadi Sekarang istri dong Iya ya, sekarang bingi lah Wow, idola banget Masih ada lagi Mungkin kalau kita ngedang loop juga bisa kali ya Gue yang dang loop Nomor tujuh sudah? Enggak ada empat belas, sorry Di atasnya enggak apa-apa, tiga dah Tiga ya, kita lihat nomor tiga apa pertanyaannya Berapa gaji pertama kamu digunakan untuk apa? Kerjaannya apa waktu itu gaji pertama? Sejuta, setengah apa ya Nyanyi atau apa? Enggak Oh bukan? Di kantor bapak saya dulu Oke Jadi masih magang dulu awal gitu Terus Saya gunainnya buat apa ya Sejuta dikasih gajinya? Sejuta Dulu gaji kasih sejuta Terus kita pergi makan kan Rame-rame weekend sama temen gitu Saya malah kasihnya habis buat security Jadi Habis buat security maksudnya? Enggak, jadi zaman dulu gini nih Dunia perkelabingan lah gitu Dunia perkelabingan Saya senang kayak kasih-kasih security di depan atau apa Temen-temen di depan gitu Jika kamu seorang wanita Jika kamu seorang wanita kamu ingin mempunyai nama lengkap apa Tertanyaan Tertanyaannya aneh banget ya Jika kamu seorang wanita Marulita 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 tampu bol Marulita tampu bolnya Marulita Duit sih kamu sepertinya Marulita udah pernah kesini juga waktu itu Disini Cuman Kita minta lagi dateng Kami minta lagi dateng Untuk sambil bersama kamu Ada Raisa Duet Hai Raisa Selamat si Bito Apa kabar Raisa Halo Jangan kepleset Saya jadi aus loh Nggak usah halon Mbak Sarah Mu Lu pikir gue buta Mu Raisa dikemanain Kamu telen Apa deh Raisa Raisa dikemanain Yaudah lah Tenggap aja aku Raisa hari ini Gitu ya Mirip 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 Bener-bener Dari belakang ya Ya auranya sih ada Jadi nyanyi Kamu kan karaoke aja ya Ya udah deh Boleh Silahkan disini Marulita tampu bol Kalau di majalah-majalah Marulita tampu bol Dan teman Raisa Dan teman Silahkan dan teman Isin dulu ya Mbak Sarah ya Oh Iya Sebenarnya boleh kalau nyanyi Tau yang lagunya boleh Sampai Emang Raisa gitu Oke Oke silahkan Lagu apa Mbak Mulai terserah bebas Apa aja Oh pasang aja lagunya ya Oke silahkan Boleh ke depan sedikit ya Boleh boleh Oke Cukup disini Ayo Silahkan Raisa Bersambung Bersambung Lagi lagunya ya Bersambung Ini lagu lama ya Maruli dulu deh ya Maruli dulu Suara Terserah Sekarang Terserah Suara Terserah Kuku baca Dan lagu Manak Terserah Berapa Perimpun Yang Dirimu Akan Menindah Diriku Di dalam Melihari Kuku Bersama Lagi Kau percaya pada diri Kau percaya pada diri Atau kembali lagi Ternyata kau tak usah Melawan kejualan fit al-jajah Yang membakar membarasai Temu yang kita mati Sama dirimu Semua kata rindu-mu semakin membuatku Tak berkaya menahan rasa ingin jumpa Berjawab padaku, aku pun rindu kamu Ku akan pulang Melepas semua kerinduan Yang terpendam Maroli kamu buat Rains Thank you semuanya Si Ran ini semuanya tangannya diantap boleh Rainsa Luar biasa Rainsa Rainsa ini gimana? Dari semua temen-temen duet yang pernah kamu duet banget Selama kamu bermusik ini Apa pendapat kamu? Coba kalau dinilai sedikit Satu sampai sepuluh kira-kira berapa? Sebelas ya mbak Memiliki Atau enggak tujuh kali ya Walaupun itu enggak sempurna tapi itu angka kesukaanku Wah Banyak Saking senangnya aku pengen ngejual mic aku aja nih Buat temen-temen siapa yang mau Belgar punya kamu ini punya net Terima kasih sudah hadir Terima kasih Semua sehat selalu ya Rainsa Semua Rainsa Maaf banget ya mbak Rainsa ya Ini sorry banget ini mah gak usah dimasukin ke hati mbak ya Kacau kacau Selamat pagi semuanya Daaaah Thank you I'm so sick of that same old love Feels like I'm blown apart I'm so sick of that same old love The candle breaks your heart That same old love That same old love I'm so sick of that same old love The candle breaks your heart Terima kasih.